Terima kasih. Hanya kami coba menyarikan yang penting saja. Ada tiga hal di situ yang kami lihat. Yang pertama bahwa seorang gamer tidak boleh memasuki ruang publik dan mengganggu publik ketika bermain. Gamer tidak boleh mengganggu privasi orang. Dan terakhir, gamer tidak boleh menyentuh yang berkaitan dengan objek-objek vital. Tentunya di sini yang berkaitan dengan yang dikelola negara tentunya. Seperti istana misalnya. Tiga ini saja sudah bisa menunjukkan bahwa segala permainan itu ada persaratannya. Tidak boleh. Berkaitan dengan itulah banyak sekarang kan cerita gamer mengganggu orang. Bahkan nabrak itu nabrak ini. Karena dia tidak paham. Begitupun untuk katakanlah pegawai pemerintah ada yang suka dengan game. Ini sangat-sangat luar biasa. Salah menurut saya. Karena ketika dia mendownload itu dan memainkan di ruang dia, di kantor dia, itu yang saya maksud tadi. Alat ini bisa memotret apapun di ruangan itu. Kan begitu. Yang tidak bisa diperoleh dari luar ketika dimainkan oleh orang itu di kantor, bisa memotret apa yang ada di kantor. Nah ini yang tidak boleh dilakukan. Harap dipahami seperti itu. Nah itulah early warning yang kami sampaikan bahwa ini bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Positifnya ini teknologi, tidak boleh ditolak siapapun ya. Silakan dengan teknologi itu. Tapi kepositifan ini harus digunakan untuk hal yang bagus. Seperti dari intelijen sendiri. Kami mengamati teknologi ini bagus. Nah kalau intelijen juga bisa, intelijen Indonesia tentunya, BIN, mengkreasi teknologi seperti ini, itu akan sangat bermanfaat. Bukan untuk menginteli masyarakat ya, tidak. Tapi bagaimana menjadi bagian dari teknologi yang kami berhasil. Tapi intelijen kita juga bisa memanfaatkan Pokemon Go ini juga nggak sih? Sangat. Setiap intelijen dimanapun tentunya, bukan hanya BIN ya. Karena itu kita balik, kita khawatirkan bahwa alat ini digunakan oleh pihak lain. Nah untuk melakukan intelijen di Indonesia. Adakah tindakan-tindakan preventif? Apa yang kemudian juga sudah dilakukan oleh BIN, sejauh ini adalah hanya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan konsekuensi dari Pokemon Go ini. Langkah-langkah preventif yang kemudian dilakukan di sekitar objek-objek vital tadi, apakah memang sudah dilakukan? Langkah preventif ada dua perspektif, dua sisi. Pertama adalah secara konseptual, kedua secara teknikal. Yang konseptual akan mengarah ke tadi. Bahwa kehadiran saya hari ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat, menginformasikan kepada publik tentang positif-negatifnya tadi. Ini bagian dari mengedukasi masyarakat secara konseptual. Secara teknikal, tentu ini berkaitan dengan taktik operasi intelijen yang tidak boleh saya sebutkan. Karena ini adalah bagian dari operasi intelijen, itu dilindungi oleh undang-undang. Walaupun saya diberikan kewenangan untuk membicarakan apapun, tapi dari sisi teknikal dan taktik, ini tidak boleh disampaikan. Tapi tentunya masyarakat yakinlah bahwa badan intelijen negara berbuat sesuatu untuk masyarakat. Ya, masyarakat kemudian sudah mulai tahu lah ya, terkait dengan beberapa konsekuensi yang dimunculkan dari Pokemon Go ini. Oke, mereka tidak bisa kemudian memainkan Pokemon Go di dalam lingkungan objek vital ataupun di sekitarnya. Kalaupun misalnya mau main, jaraknya berapa meter misalnya dari objek vital? Itu ada juga mungkin informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Idealnya, kalau markas besar kami ya, pantauan itu jaraknya kan sampai 2 km. Kami bisa memantau, itu kira-kira gitu. Oke. Ya, kalau mendekat-mendekat seperti itu, kami juga akan bisa monitor. Ada memanfaat Pokemon di sekitar kita. Bisa terbaca sebetulnya. Terbaca lah kira-kira. Begitupun misalkan di sekitar istana, itu ada alat monitoring sekitar Mabes Pori, Mabes TNI, itu bersekitar. Atau kementerian-kementerian lain, itu akan terlihat ya. Dan ini yang akan kami sampaikan kepada seluruh kementerian, bahwa lingkungan perlu steril dari gangguan, potensi gangguan. Tapi kan kita tidak bisa melarang secara utuh, tidak bisa mengusir. Makanya oleh karena itu, secara intensif kami dengan kementerian lain, khususnya dengan kementerian kominfo, akan terus berusaha mengedukasi masyarakat, menyampaikan informasi-informasi seperti ini. Artinya tidak boleh kita menakuti-nakuti masyarakat, ya tidak boleh. Hanya harus dipahamkan masyarakat itu, ya kira-kira begitu. Oke, terkait dengan, apa namanya, adakah himbauan-himbauan yang diberikan kepada karyawan-karyawan, ataupun aparatur negara lah ya, terkait dengan penggunaan ataupun permainan Pokemon Go ini. Sejauh ini seperti apa untuk di lingkungan-lingkungan objek-objek vital ini, Pak? Sekiranya itu akan sangat tergantung pada pimpinan lembaganya. Tapi tentunya kami dari BIN mengimbau pada pimpinan lembaga, dimanapun, di kementerian apapun, ya untuk tadi, membatasi pergerakan, atau bahkan melarang kalau perlu gitu ya. Kalau di BIN jelas, itu absolutely tidak boleh bermain Pokemon Go. Dan itu pun sudah dilakukan di lingkungan istana negara. Mabes Mori, Mabes Tendi tentunya, karena itu sangat vital. Kami melarang betul itu. Walaupun anggota kami jauh lebih paham dari masyarakat tentang teknologi tentunya. Justru itu kami tidak boleh. Jangan sampai bermain karena tingkat bahayanya lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh masyarakat. Karena itu berada dalam instalasinya. Itu sangat tidak boleh. Oleh karena itu himbauan ya kepada pimpinan lembaga tentunya. Ya harus dia jaga. Soal kebijakan. Dan saya juga pernah membaca bahwa beberapa sekolah juga telah menginstruksikan muridnya tidak bermain Pokemon. Itu bagus. Karena kalau di sekolah kan mengganggu pelajaran tentunya gitu. Bukan objek vitalnya. Tetapi proses belajar-mengajar menjadi terganggu. Nah itu kira-kira demikian. Ya, mengenai lokasi-lokasinya sepertinya ini kemudian masyarakat juga sudah tahu lah ya. Ya. Yang mana yang boleh gitu. Nah, apakah juga memang dilakukan monitoring di area-area itu mengingat ini ya walaupun memang bukan objek vital gitu. Saya kira kalau intelijen, deteksi dini itu otomatis dia akan lakukan. Masyarakat tidak akan pernah tahu di mana kami, tapi kami lakukan di seluruh objek kita. Dan di seluruh objek-objek publik. Karena kami juga harus memonitor. Harus melihat seberapa banyak sih sekarang, seberapa besar gamer ini gitu loh. Harus diingatkan. Dan tentunya pihak keamanan setempat, security dan sebagainya itu harus berdaya kan. Dipahamkan kalau sudah sampai masuk mal misalkan gitu. Ada gamer 20 di mal itu kan repot juga. Nah itu tidak boleh terjadi. Belum lagi saling menabrak satu sama lain. Belum saling menabrak. Belum lagi nanti ada konflik sedikit di antara mereka. Oke, ya. Pasti. Kita jeda-jeda kami akan segera kembali.